Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP Juntuh pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana yang oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat sebagai termohon diajukan oleh tim kuasa hukum dari Law Office, Sugiarti, SH dan Rekan sebagaimana yang terlampir dalam surat kuasa selanjutnya pemohon mengajukan replik atas jawaban termohon dalam perkara pra-peradilan ke pengadilan negeri Bandung kelas 1A khusus sehubungan dengan diterimanya jawaban yang diajukan oleh termohon tertanggal 2 Juli 2024 dengan ini pemohon hendak mengajukan replik dalam perkara nomor 10-PIT.PRAP-2024-PN.BDG yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut dalam pokok perkara 1. Bahwa pemohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan termohon kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh termohon sehingga karenanya berlaku azas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan 2. Bahwa selain itu perlu ditegaskan pemohon hanya akan menanggapi dalil-dalil termohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan pemohon 3. Bahwa termohon seharusnya hanya menjawab poin yang berkenaan dengan permohonan perkara aku namun demikian apa yang disampaikan termohon pada jawaban permohonan perkara aku jauh masuk ke dalam pokok perkara yang bukan ranah kewenangan lembaga pra-peradilan 4. Bahwa penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU strip 12 angromawi garis miring 2014 dinyatakan pada intinya bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka wajib memenuhi 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan dalam pasal 184 UHAB hal tersebut tidak dapat dijawab dan dibuktikan dengan terperinci oleh termohon termohon hanya mendalilkan alasan-alasan yang justru bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia yakni nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana Juntuh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana selanjutnya akan dibacakan ejen melanjutkan yang mulia 5. Bahwa termohon berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan prapradilan dalam fasal 2 ayat 2 disebutkan pemeriksaan prapradilan terhadap pemohon tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek kormil yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara 6. Bahwa penting untuk disampaikan pada tanggal 24 Juni 2024 berkas perkara atas nama pemohon telah dikembalikan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kepada penyidik Inkaso Termohon yang mana oleh tim jaksa peneliti melalui Nur Sri Cahaya Wijaya Kasipenkum Kejati Jabar pada pokoknya telah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik tersebut serta selain daripada itu menyatakan berkas belum terpenuhi secara formil maupun materil video keterangan Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam persiris pada tanggal 27 Juni 2024 di Media Kompas TV link Youtube dan seterusnya dengan demikian termohon dalam menentukan pemohon sebagai tersangka adalah rematur karena tidak terkenanya 2 alat bukti yang cukup 7. Bahwa apabila mencermati dalil jawaban termohon halaman 4 angka 5 terkait DPO tahun 2016 yang telah menjadi bagian dari berkas perkara dalam putusan yang telah berkuat-kuatan hukum tetap putusan nomor putusan pengadilan negeri cerebon registrasi perkara nomor 3 garis miring PID garis miring B garis miring 2017 garis miring PN CBN Junto titik putusan pengadilan negeri cerebon registrasi perkara nomor titik 24 garis miring PID garis miring titik B garis miring 2017 garis miring PN titik CBN Jelas terdapat perbedaan identitas alamat dan ciri khusus antara DPO PEGI alias PERANG dengan pemohon walaupun sebelum surat DPO tersebut terbit di pihak kepolisian cerebon telah mendatangi alamat pemohon dengan demikian jelas pemohon bukan orang yang dimaksud dalam DPO tersebut delapan bahwa ternyata dalam bahwa saya ulangi yang mulia bahwa ternyata dengan terdapat perbedaan antara orang yang dimaksud DPO dengan diri pemohon jelas hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud dalil jawaban termohon pada halaman lima angka tujuh adalah tidak beralasan secara hukum dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka sembilan bahwa setelah dicermati dengan seksama ternyata dalam jawaban termohon halaman lima angka tujuh menyatakan gelar perkara yang menetapkan tersangka atas diri pemohon tanggal 21 Mei 2024 namun dalam dalil jawaban halaman 36 huruf B menyebutkan gelar perkara yang menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tanggal 19 Mei 2024 dengan demikian menjadi tidak jelas kapan gelar perkara tersebut terjadi sepuluh bahwa berdasarkan urang tersebut di atas jelas dan beralasan hukum bahwa penetapan tersangka yang menjadi objek praperadilan perkara akut tidak sah karena tidak didukung oleh dua alat bukti yang cukup dan cara mendapatkan alat bukti tersebut unprocedural rangkaian dalil yang disampaikan termohon bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dimana pemohon pada awalnya tidak pernah diperiksa sebagai tersangka kemudian dijadikan masuk dalam DPO dan dipaksakan menjadi tersangka padahal tidak pernah ada bukti maupun petunjuk yang mengarah kepada pemohon sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana ditukar dalam perkara akut bahwa perkara akut bermula adanya laporan polisi nomor LP garis miring 953 garis miring B garis miring 8 romawi garis miring 2016 garis miring CBR garis miring CRB kota tanggal 31 Agustus 2016 dengan nama pelapor Rudiana atas peristiwa dengan tindak pidana pembunuhan dan pemulkasan yang dialami oleh korban Almarhum Muhammad Rizky Rudiana dan Almarhum Fina terjadi sekitar tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam saya ulangi yang mulia terjadi sekitar tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 22.00 WIB di kota Cirebon dengan DPO salah satu pelakunya yang belum tertangkap adalah Pegi alias Perong DPO sementara pemohon belum pernah dipanggil terlebih lagi diperiksa mengenai keterkaitan pemohon dalam perkara aku selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan pemulkasan yang belum tertangkap tersebut termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang salah satunya bernama Pegi alias Perong dengan identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun jenis kelamin laki-laki kewargan negara Indonesia tempat tinggal terakhir Desa Banjarwangu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm badan kecil rambut keriting dan kulit hitam bahwa 8 tahun kemudian sekitar bulan Mei 2024 terbitnya pengutaran film bioskop dengan judul VINAS sebelumnya 7 hari menjadi viral dalam perbincangan di kalangan di kalangan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial lalu kemudian publik menilai termohon tidak becus terkesan lamban dalam menyelesaikan atau menangkap 3 orang DPO pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana lalu kemudian termohon secara monoton maaf yang mulia saya ulangi secara maraton mengeluarkan surat yang pokoknya melakukan penetapan tersangka atas nama pemohon adapun suratnya berupa surat perintah penyidikan nomor titik 2 SPT titik sidik garis miring 194 garis miring 5 garis miring res titik 124 garis miring 2024 garis miring di res krimung tanggal 19 Mei 2024 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor titik 2 SPDP garis miring 141 garis miring 5 romawi garis miring res 1.24 garis miring 2024 garis miring di teres krimung tanggal 19 Mei 2024 surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor titik 2 S titik tab garis miring 90 garis miring 5 romawi garis miring res titik 1 titik 24 garis miring 2024 dit res krimung tanggal 21 Mei 2024 surat perintah penampakan nomor titik 2 SP titik cap garis miring 79 garis miring 5 romawi garis miring res titik 1 titik 24 garis miring 2024 garis miring dit res krimung tanggal 21 Mei 2024 surat perintah penahanan nomor titik 2 SP titik han garis miring 76 garis 5 romawi garis miring res titik 1 titik 24 garis miring 2024 garis miring sejak tahun 2016 atau 8 tahun lalu dengan bersandar pada rilis termohon sendiri atau putusan makam agung RI nomor 1035 garis miring K garis miring 2017 yang termasuk DPO atas nama PG alias Perong bukan PG Setiawan karena PG Perong dan PG Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia alamat ciri-ciri dan ini dengan permohonan memperjelas perbedaan tersebut sebagai berikut mohon izin dilanjutkan yang mulia mohon izin yang mulia PG alias Perong pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun jenis kramin laki-laki keluarga negara Indonesia tempat tinggal terakhir di desa Banjarwangu kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm badan kecil rambut geriting dan kulit hitam sedangkan PG Setiawan tidak menggunakan nama alias serta tidak ada satupun orang yang mengenalnya dengan nama Perong atau tidak ada teman ataupun pihak keluarga yang pernah memanggilnya dengan nama Perong kemudian pada tahun 2016 berusia 20 tahun dan pada tahun 2024 berusia 28 tahun rambut lurus dan alamat di dusun satu blok Simaja RT RW 04 RW 02 Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon lebih lanjut pemohon alias PG Setiawan saat kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 telah bekerja sebagai kuli bangunan di kota Bandung dan berdomisili di kota Bandung bahkan keberadaan pemohon bekerja di kota Bandung sejak pemohon selesai sekolah lanjutan pertama atau SLTP sekitar berusia pemohon masih berumur 16 tahun oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh pemohon adalah perbuatan semena-mena tindakan yang tidak manusiawi yang nyatanya telah menangkap dan menahan seseorang dalam hal ini pemohon sebelas bahwa mengenai penangkapan dan jawaban pada intinya termohon mendalikan sebagai berikut satu gelar perkara jam 9 WIB tanggal 21 Mei 2024 dua pemohon ditangkap jam 18 WIB tanggal 21 Mei 2024 tiga pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei 2024 PD surat perintah penangkapan nomor SP titik kap garis miring 79 garis miring 5 Romawi garis miring res titik 1 titik 24 garis miring 2024 ditrimum tertanggal 21 Mei 2024 4 BAP terhadap pemohon dilakukan tanggal 22 Mei 2024 dengan demikian terjadi kerancuan bahwa pemohon diperiksa dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam BAP tanggal 22 Mei 2004 sedangkan pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka tanggal 21 Mei 2024 12 termohon mendalikan mengenai penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP titik da garis miring 55 garis miring 5 romawi garis miring res titik 1 titik 24 garis miring 2024 dit res krimum tanggal 21 Mei 2024 video halaman 5 dan 6 jawaban termohon serta penyitan terhadap barang bukti sebagaimana diuraikan dalam jawaban termohon halaman 6 selanjutnya izin penggeledahan dan penyitan terhadap barang bukti tersebut di pengadilan negeri sumber terbit tanggal 30 Mei 2024 dengan alasan termohon didasarkan pada jawaban termohon halaman 30 huruf D pada intinya termohon mendasarkan mengenai penggeledahan pada pasal 34 ayat 1 dan 2 kuhab dan pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 kuhab mengenai penyitaan sudah barang tentu dalam perkara akuah pasal 34 ayat 1 dan 2 kuhab mengenai penggeledahan pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 kuhab mengenai penyitaan tidak relevan diterapkan dalam perkara akuah 13 bawah selanjutnya termohon mendalilkan mengenai adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana jawaban termohon pada angka 16 halaman 20 sampai dengan halaman 22 ahli psikologi saudara Nuropni SPSI MPSI yang mendasarkan pada bukti tes psikologi dari ahli terhadap pemohon selanjutnya dianggap sebagai alat bukti oleh termohon dalam perkara akuah adalah keliru karena tidak ada korelasinya dengan peristiwa dan pemohon sebagai pelaku tes tersebut adalah pemeriksaan psikologi hanya berkenaan dengan diri pribadi pemohon 14 bahwa terlebih dalam menilai dua alat bukti perlu adanya pengujian dan keyakinan hakim yang ditimpulkan dari dua alat bukti tersebut pada pasal 183 UHF Junto pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 menegaskan hakim dan hakim prostitusi wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat 15 bahwa terhadap hal-hal selain selebihnya pemohon bertetap pada dalil permohonan sebagaimana surat permohonan pra-peradilan pemohon tertanggal 11 Juni 2024 berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon bertetap pada petitum permohonan semula dan mohon kepada hakim tunggal yang memeriksa dan mengadil perkara ini agar kiranya menerima mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya atau apabila yang terhormat mulia hakim pengadilan negeri Bandung kelas 1 khusus memeriksa dan mengadili perkara ini akuah berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusannya yang seadil-adilnya terima kasih hormat kami kuasa hukum pemohon baik ya sudah dibacakan dengan lantang luar biasa sepertinya sudah makan ini kelihatan sudah ya sidang boleh serius tapi urusan perut jangan terabaikan oke kebetulan yang mulia yang mulia mohon izin kebetulan background dari militer ada ada agent yang udah ada renfo ini sedikit aja selamat menikmati selamat menikmati nanti nanti shop kopinya jangan lupa diserahkan kalau tidak hari ini setidaknya besok begitu juga dari termon nanti terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.